Bikin roti lagi yuk Kita siapkan 300 gram tepung cakra, 2 sendok makan gula pasir, 30 gram butter, 160 ml susu cair, 1 butir telur, ragi instan 5 gram, dan garam Pertama kita kocok dulu telur dengan susu cair Selanjutnya campurkan semua bahan kecuali butter dan garam, mixer hingga setengah kalis Saat sudah setengah kalis, tambahkan butter dan garam, kemudian mixer kembali hingga kalis elastis Setelah kalis, bulatkan adonan dan tutup dengan warp, biarkan mengembang kurang lebih 1 jam Setelah 1 jam, buka tutup adonan dan keluarkan angin pada adonan Setelah 1 jam, buka tutup adonan dan tutup adonan dan tampil Setelah 1 jam, buka tutup adonan dan tutup kecil Kemudian kita bagi adonan per 50 gram Bulat-bulatkan adonan yang sudah dibagi Karena aku akan bikin roti karakter anak perempuan Jadi ada 2 adonan yang aku sisihkan Adonan pertama sebanyak 35 gram Aku warnai dengan warna pink sebagai hiasannya Dan untuk adonan kedua sebanyak 65 gram Aku tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk Sebagai rambut, mata, dan mulutnya Selanjutnya kita mulai isi adonan dengan coklat dan keju Isian tersuai selera ya Terima kasih telah menonton! Dan kita bentuk adonan sesuai karakter yang kita inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua adonan dibentuk Olesi adonan dengan campuran kuning telur dan susu Selanjutnya Selanjutnya Setelah 15 menit Setelah 15 menit keluarkan dan kita dinginkan Roti karakter siap untuk disantap! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!